I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Kabar mendadak datang hari ini dari manajer Lestike Jorah Rifki Fitria Kabar baru ini mengejutkan semua orang, pasalnya isu pergantian manajer Rizki Bilar dari Francisca Meri kepada Izar Wilendra menjadi kabar mengejutkan Hal itu lantaran dikonfirmasi dari keberangkatan Izar Wilendra mendadak dari Medan dan tergesa-gesa Benarkah ada masalah antara Rizki Bilar dan mantan manajernya itu sehingga harus melibatkan Izar Wilendra untuk menyelesaikan permasalahan ini Berikut ulasannya dalam fitur Nick News Update kali ini Asisten pribadi dari aktor muda Rizki Bilar yang baru diketahui akan diseleksi dalam beberapa hari ke depan Salah satunya adalah seorang teman dekat yang juga sama-sama diketahui baru-baru ini datang ke kediaman mereka di Jakarta Selatan Baru saja manajernya mengundurkan diri, sementara itu saat ini posisi dari asisten pribadi dan manajer masih kosong Namun kian santernya kabar beredar atas hengkangnya Francisca Meri beberapa waktu yang lalu Ikut menyeret perhatian dari Izar Wilendra Saking privasinya, masalah yang sedang terjadi ini membuatnya jauh-jauh dari Medan datang ke Jakarta Untuk membantu menyelesaikan masalah yang satu ini Memang sebelumnya, dari bocoran yang didapatkan hari ini ada perjanjian kontrak kerjasama antara aktor muda Rizki Bilar dengan Meri yang belum selesai Perjanjian tersebut seputar sistem kerja dan etika kerja Tidak ingin mengulangi kejadian yang sama dengan asisten yang lama Untuk meminta tidak terlalu aktif di media sosial Namun malah Meri aktif sekali Hal ini dikarenakan melihat kejadian yang sudah-sudah Selalu saja orang-orang hanya menjadikan Rizki Bilar dan Lestike Jora sebagai batu loncatan saja Setelah mereka mendapatkan ketenaran alhasil, malah hengkang begitu saja Saat beberapa hari ini beredarnya beberapa keterangan-keterangan yang dianggap seputar hal-hal yang sensitif Yang sebenarnya tidak pantas untuk dibahas Sehingga memang dari kabar yang telah didapatkan hari ini Semua tim Leslar dan kru sudah jarang sekali memposting kegiatan mereka dalam tayangan live Instagram khususnya Inilah perjanjian baru yang sempat dibocorkan hari ini dalam sesi tayangan live bersama manajer Rizki Fitria Apalagi yang paling mencolok dalam acara semalam beberapa dari sahabat Rizki Bilar yang baru datang ke kediaman mereka Disebut-sebut akan mengisi pada posisi jabatan asisten pribadi atau privat asisten Namun ada suatu hal yang sangat janggal Saat salah satu sahabat yang mengulik masalah internal dari Leslar Entertainment Dalam spiller tersebut Rizki Bilar tidak mau membahas masalah yang sedang terjadi dalam sebuah perusahaan yang tengah dirintisnya hari ini Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Rizki Bilar dan Lesti Kejora ini memang nampak biasa saja Namun warganet mengharapkan kekompakan dari tim Leslar Entertainment yang baru Dengan masalah inilah kian santernya beredar kabar bahwasannya Izar Wilendra atau yang akrab disapa dengan Pak En Akan membantu Bilar sebagai manajer sekaligus asisten pribadi Izar Wilendra sangat menyayangi hal itu bisa terjadi Bahkan saking geramnya Izar Wilendra hanya berkomentar sedikit saja Namun bagi sebagian warganet yang ikut dalam tayangan live bersama Pak En semalam Merasa bangga dan salut dengan ayah angkat dari Rizki Bilar ini Sikap dari Pak En yang siap untuk menjadi manajer sekaligus privat asisten dari Rizki Bilar Menuai pujian dari warganet Sebenarnya aku sudah menyangka dari dulu kalau manajer Bilar yang perempuan itu hanya mencari tenar sesaat saja Tuh buktinya hari ini sudah kabur dan hengkang Malahan Pak En yang sudah lama mengabdi harusnya dijadikan manajer dan asisten tetap Karena Pak En itu adalah ayah angkat Bilar Jadi gak akan mungkin akan mengecewakan anak angkatnya sendiri Dalam menanggapi hal ini Rizki Kejurah saat ini malah memilih sikap untuk bungkam Tidak mau terlibat terlalu jauh terhadap permasalahan yang sedang terjadi Malahan bunda dari Muhammad Laislar Al-Fatih Bilar ini selalu saja menyebukkan diri Dengan reka-rekannya yang datang berkunjung kekediamannya di Jakarta Selatan hari ini Ada beberapa orang-orang baru yang berjumpa dengan Rizki Bilar semalam Menjadi tanda tanya bagi warganet di laman media sosial Pasalnya kehadiran dari orang-orang ini diharapkan agar membantu perkembangan dari Laislar Entertainment ke depannya Hal itu didapati dari foto tangkapan layar dari Rizki Bilar bersama orang-orang baru ini Semoga kabar bahagia segera datang ujar salah satu warganet berkomentar di berandalaman media sosial Warganet hanya menginginkan agar pasangan artis Rizki Bilar dan Lestike Jorah Tidak gampang atau tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang baru Apalagi hanya sekedar ingin mencari ketenaran saja untuk popularitas semata Orang-orang ini mencari untung di atas kepopuleran dari idola kita semua Rizki Bilar dan Lestike Jorah Tambah netizen di berandalaman media sosial Ragam komentar yang telah dicuitkan di berandalaman media sosial hari ini Memberikan bukti bahwasannya Idola kita semua Rizki Bilar dan Lestike Jorah Masih didukung dan disupport sepenuhnya Oleh para penggemarnya Lestla Lover hingga hari ini Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir Dari sang idola kita semua Rizki Bilar dan Lestike Jorah Amin Allahumma Amin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax